Bagi saya patit tahan panggilan negara, sedangkan nafas. Beredar video viral seorang pria di Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, nekat terobos barisan pengamanan Presiden Jokowi. Aksi pria tersebut terjadi saat Jokowi kunjungan kerja di RS Konawe, Sulutera pada selasa 15 Mei 2024. Nampak Jokowi berada di depan RS Konawe untuk melakukan sesi wawancara usai melihat kondisi rumah sakit. Dalam video berdurasi satu menit itu, seorang pria muncul dari belakang hingga nekat menarik lengan orang nomor satu di Republik ini. Jokowi saat sesi wawancara itu turut didampingi Menteri Kesehatan, P.J. Gubernur Sultra, dan P.J. Bupati Konawe. Pria tersebut dengan memakai batik dan gaya cukur cepak, tetiba muncul tanpa diketahui pas pampres seketika menarik Presiden. Sontak hal tersebut membuat Jokowi goyah dari posisinya. Namun dengan sigap pas pampres kemudian mengamankan pria tersebut. Gaji saya, Pak, ditahan oleh negara sudah enam tahun, teriak pria tersebut. Belum diketahui pasti siapa sosok pria tersebut yang bisa menembus pengamanan ketat Presiden. Rencananya usai mengunjungi RS Konawe, selanjutnya Jokowi akan meresmikan bendungan Ameroro. Jokowi akan meresmikan bendungan Ameroro.